Posko Pemenangan Rudi Rafiq telah bersiap menyambut kampanye perdana calon gubernur dan wakil gubernur Kepri nomor urut 2 tersebut. Agenda ini juga sebagai ajang pengenalan posko pemenangan pusat dan akan digelar agenda penting lainnya yang telah disusun tim pemenangan. Paslau nomor 2 Pilkada Kepri Muhammad Rudi Aunur Rafiq akan memulai kampanye perdana pada hari Sabtu 28 September di Posko Pemenangan Sepanas, Kota Batam. Dari pantauan di lokasi pada Jumat 27 September sore, terlihat sejumlah tenda berukuran besar sudah terpasang di lokasi acara. Selain itu sejumlah panitia juga terlihat menyiapkan beberapa dokumen untuk kegiatan besok. Pengurus posko pusat pemenangan Rudi Rafiq Raza Ammar menjelaskan, sesuai dengan peraturan KPU, masa yang dihadirkan pada kampanye perdana besok sekitar 1.500 hingga 2.000 orang. Acara dimulai sekitar pukul 12 siang hingga selesai. Calon Gubernur Wakil Gubernur Kepri Muhammad Rudiq dan Aunur Rafiq dijadwalkan hadir saat kampanye perdana besok. Kesempatan ini juga digunakan di pemenangan sebagai sarana untuk menyosialisasikan posko pusat pemenangan Rudiq Rafiq. Kalau kampanye Rudiq Rafiq itu persiapannya sudah 90 persen, sedikit lagi lah. Istimasi kekuatan itu 1.500-2.000, sesuai dengan PKP itu. Namanya kampanye perdana hanya memperkenalkan sekalian lokasi kantor kita, kantor pusat. Posko kita bang ya? Hadiri dari rawan-rawan pendukung Rudiq Rafiq di kota Batam ini. Dari 12 kecamatan lah ya bang ya? Dalam kampanye perdana Rudiq Rafiq ini, akan ada penampilan masing-masing relawan dari 12 kecamatan sekota Batam. Perdino melaporkan dari Batam.